Dua ratus dua puluh sembilan ratus ribu tahun, roh iblis raja hiu putih besar. Aku tidak bisa terus menonton, aku benar-benar tidak bisa terus menonton. Kedua orang ini terlalu celaka. Bahkan jika Mahongjun berkata begitu, dia masih tidak berani naik dan mengekspos pasangan itu. Catatan buruknya sendiri masih jauh lebih lama dari dua orang vulgar itu. Namun, ekspresi orang-orang yang terlibat, Zuzuking dan Ning Rongrong, sudah sangat berkurang. Ning Rongrong menatap Oscarnya dengan lembut, dan mau tak mau mengangkat tangan untuk menyentuh bekas luka di wajahnya. Meskipun dia sangat menyadari bahwa Oscar dan Dai Mubai saling menutupi, Oscar yang hilang selama lima tahun masih merupakan titik lemahnya. Hatinya menjadi sangat lembut ketika dia melihat bekas luka di wajahnya. Keadaan di pihak Zuzuking hampir sama dengan miliknya, bertanya dengan suara rendah. Kamu? Kamu benar-benar memberitahu Oscar bahwa, jika kita tidak bisa lulus uji coba klan, kamu akan. Dai Mubai menghela nafas, berkata. Dulu ketika kamu datang ke Akademi Shrek, aku mengerti tujuanmu. Kamu datang untuk mengawasiku. Sebenarnya, bagaimana aku bisa melibatkanmu? Aku sudah memikirkannya saat itu. Jika aku tidak bisa lulus ujian keluarga di masa depan, saya akan menanggungnya dengan kekuatan saya sendiri. Tidak peduli apa yang saya akan menemukan cara untuk menjauhkan Anda dari itu. Sebagai seorang pria, bagaimana saya bisa melibatkan seorang wanita? Setelah itu, saat kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saya masih jatuh cinta putus asa padamu. Hatiku mulai tumbuh egois. Aku tidak ingin mati, karena ingin menghabiskan setiap hari yang indah di masa depan bersamamu. Untuk melewati setiap musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin bersama. Itu sebabnya saya mulai berkultivasi dengan serius. Bukan untuk bertahan hidup, hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Anda. Mata Zuzuking agak merah. Dia juga tahu bahwa Dai Mubai dan Oscar berakting sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan secara mendalam bahwa apa yang dikatakan Dai Mubai saat ini sepenuhnya dari hati. Masa lalu itu tidak penting, yang penting pria ini hanya mencintainya, itu sudah cukup. Apa perlunya menggenggam segalanya tanpa melepaskannya? Selain itu, apakah Zuzuking atau Ning Rongrong, mereka tidak terlalu serius. Mereka hanya ingin memukuli anak buahnya. Sekarang mereka berdua telah mengungkapkan kebenaran, mereka tentu saja tidak bisa melanjutkan pemukulan. Bai Cheng Siang mencubit daging di pinggang Fatih. Lihatlah mereka, mereka akan membayar begitu banyak untuk kekasih mereka. Anda berbicara tentang mereka yang terbuang. Huh, saya pikir hati Anda adalah yang celaka. Aku, Fatih terdiam. Siang Siang, percayalah. Untukmu, aku juga akan membayar semuanya. Mendengar ini, Bai Cheng Siang tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak sedikit melunak. Saat menghadapi bahaya, Fatih telah berdiri di depannya tanpa ragu-ragu setiap saat. Tidak mungkin baginya untuk tidak tergerak sama sekali. Meskipun penampilan Fatih tidak bisa dibandingkan dengan Dai Mubai, Tang San dan yang lainnya, tetap saja tidak perlu meragukan rasa aman saat bersama dengan orang ini. Saya akan berkultivasi. Saya juga akan berjuang untuk mencapai peringkat ke-70 sesegera mungkin, dan menerobos ranah spirit sage. Lalu aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Selesai berbicara, dia langsung berjalan ke satu sisi, memberi Bai Cheng Siang pandangan dari punggungnya yang lebar. Seiring dengan dua pasang kekasih yang menemukan saling pengertian, suasana menjadi tenang. Meskipun kemampuan roh ke-7 Oscar itu lucu, tidak diragukan lagi bahwa kemampuan ini meningkatkan kekuatan keseluruhan tujuh iblis Shrek sekali lagi. San kecil, tidak bisakah kita mencoba percobaan kedua ini? Sekarang, setelah membujuk Zuzuking, Dai Mubai bertanya pada Tang San. Tang San berkata, kita bisa mulai mencoba. Sebelum menerobos dengan seluruh kekuatan kita, kita harus menjelaskan binatang roh laut mana di Laut Cincin yang dapat mengancam kita, dan kira-kira berapa levelnya. Pada titik ini, di dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir. Diam-diam berdoa, dia berharap dugaannya tidak menjadi kenyataan. Jika tidak, Laut Cincin yang tampaknya sempit ini benar-benar akan menjadi teluk yang tidak dapat dilewati. Kalau begitu kamu buat rencana, kami semua akan mendengarkanmu. Otoritas Tang San di antara tujuh iblis Shrek tidak hanya didirikan pada kekuatan. Kecerdasan, ketabahan, serta keterampilannya yang komprehensif, semuanya membuatnya dikagumi oleh teman-temannya. Bahkan seseorang yang arogan seperti Dai Mubai tidak akan bertarung dengannya untuk kepemimpinan. Tang San berkata, saya sudah punya beberapa rencana. Saya sedang bersiap untuk berjalan di sirkuit Laut Cincin ini. Anda perhatikan baik-baik, lihat binatang iblis apa yang ada di laut. Mubai, Anda dan Zuking bersiaplah untuk menggunakan harimau putih neraka untuk mendukungku kapan saja. Rongrong, kamu mendorongku. Ao kecil, apakah lalat emas milikmu itu berguna untuk kemampuan tulang roh? Oscar menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya dapat meningkatkan kemampuan cincin roh. Kemampuan roh yang dibuat, domain, dan kemampuan tulang roh tidak termasuk. Tang San berkata, kalau begitu beri aku sosis merah muda yang merangsang. Oscar berkata, Anda tidak ingin mencoba sosis cermin tiruan saya. Mungkin bahkan jika kemampuan roh Anda sendiri tidak dapat digunakan, Anda dapat menggunakan milik kami. Tang San tersenyum kecut, tidak perlu mencoba. Cincin roh saya semuanya disegel, selain bisa menggunakan kekuatan roh, saya tidak akan bisa menggunakan bahkan kemampuan kloning Anda. Jangan khawatir, saya memiliki teleportasi dan emas tak terkalahkan. Tubuh, bahkan jika aku tidak bisa melewati ujian, membela diri bukanlah masalah. Jika aku tidak memiliki tubuh emas tak terkalahkan untuk perlindungan, aku. Tanpa berbagai kemampuan kaisar perak biru serta dua domain besar dalam keadaan avatar roh, Tang San tahu dia saat ini sudah lebih lemah dari Dai Mubai, Zuzuking dan yang lainnya yang sama-sama mencapai peringkat ke-70. Tentu saja, jika semua kemampuan roh ciptaan Tang San yang tak terhitung banyaknya dan potensinya sendiri meletus, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dai Mubai berkata, kalau begitu mulailah, mari kita lihat hal apa yang mencegah kita meninggalkan gunung Sagot. Tang San mengangguk, melangkah dengan ujung jari kakinya, dia melompat. Kekuatan rohnya yang meningkat juga sama-sama meningkatkan keterampilan bela diri Tang Sektennya, dan ketika dia menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu, dia sepertinya mengikuti garis bayangan. Yang paling aneh adalah, sementara dia tampak bergerak maju dalam garis lurus, dia memberi orang semacam perasaan yang tak terduga. Tang San mencapai tepi laut cincin dalam beberapa kilatan. Tiba-tiba melepaskan Blue Silver Domain untuk memperkuat inderanya, dia melonjak secara bersamaan, langsung menuju laut cincin. Sepersekian detik dia melompat keluar, kemampuan terbang tulang kaki kanan kaisar perak biru dimulai. Di bawah momentum keterampilan surga misterius yang dalam, tubuhnya melesat seperti peluru artileri, langsung di atas lautan. Hong, saat Tang San melompat kurang dari 5 meter dari sure, seluruh laut cincin tiba-tiba mendidih, gelombang yang awalnya sudah melonjak meledak dalam sekejap, membombardir layar cahaya kemasan 10 meter di atas permukaan. Anehnya, air laut yang naik ini tidak memercik keluar dari laut cincin. Sama sekali, tidak menyerang tanah di luar laut cincin, maupun gunung sagot. Tang San pada saat ini juga sepenuhnya diselimuti air laut, dan apa yang bisa dilihat oleh tujuh iblis srek adalah dunia air biru yang dalam. Sebuah sambaran cahaya gemerlap keluar dari tangan Ning Rongrong. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ketujuhnya, avatar 9 harta karun, dengan peningkatan besar dalam kekuatan roh, kecepatan peningkatannya masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Secara keseluruhan 6 garis cahaya jatuh pada Tang San dalam sekejap, secara tak terduga meningkatkan kekuatan, kelincahan, kekuatan roh, pertahanan, serangan, dan atribut, menembus ke dalam air laut tanpa reservasi sedikitpun dan jatuh pada Tang San. Setelah 6 garis cahaya cemerlang ini memasuki air laut, ekspresi Ning Rongrong langsung berubah, berbicara dengan suara rendah. Peningkatan pagoda Ubin 9 harta karun saya mengalami gangguan yang tidak jelas dari air laut, efeknya berkurang 30%, sebenarnya amplifikasi untuk saudara ketiga kurang dari 60%. Faktanya, dorongannya saat ini seharusnya mencapai 80%. Setelah melemah 30%, dorongan sebenarnya hanya 50%. Cahaya Blue Silver Domain yang dipancarkan Tang San menerangi sekelilingnya. Selain melakukan pemeriksaan mental, itu juga membiarkan rekan-rekannya melihat keadaan di air dari Gunung Sagot. Seluruh tubuhnya langsung tenggelam dalam air laut, Tang San juga segera menemukan masalahnya. Berendam di air laut, sepertinya ada energi khusus di dalam air, memperlambat tubuhnya, dan mempercepat konsumsi kekuatan rohnya. Bahkan jangkauan penyelidikan Blue Silver Domain berkurang secara substansial di laut. Arus terus menerus menerpa Tang San, dan semakin menambah daya apungnya yang cukup besar di air laut, itu langsung membuatnya kehilangan keseimbangan. Untungnya Tang San pernah berkultivasi di bawah air terjun, dan masih memiliki pemahaman tentang sifat air. Jika tidak, dibawa ke depan oleh tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia mungkin akan segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Meskipun kontrol Tang San tangguh, masih agak sulit untuk beradaptasi ketika tiba-tiba tenggelam dalam air. Ini tentu saja bukan pertama kalinya Tang San berada di bawah air, tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa air laut di laut cincin luar biasa. Selain energi yang agak menahan, hambatan-hambatan juga sangat besar. Yang paling penting adalah Tang San tidak tahu bagaimana dia harus bergerak maju di dalam air. Meskipun kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dapat mendorongnya ke depan, dia masih perlu beradaptasi dengan gaya hambat di dalam air agar dapat melaju dengan lancar. Namun, sebelum Tang San mulai terbiasa, dia sudah dalam bahaya. Ikan berbentuk panah yang muncul dan menyerang Bai Cheng Siang ketika mereka menyeberang ke gunung Sagot, muncul ke segala arah dari Tang San. Mereka sangat cepat di dalam air, bahkan lebih cepat daripada ketika mereka melompat keluar dari air ke udara saat itu. Praktis dalam sekejap, sudah ada lingkaran demi lingkaran lebih dari 100 ikan berbentuk panah di sekitarnya. Cahaya biru ungu berputar di sekitar mereka, fluktuasi kekuatan roh yang kaya menjalin jaring besar di air laut, menyegel semua jalan bagi Tang San untuk maju atau mundur. Tang San telah menghadapi krisis yang tak terhitung banyaknya, dan tiba-tiba dikelilingi seperti ini tidak membuatnya bingung. Dia telah menghadapi banyak situasi yang lebih berbahaya dari ini di masa lalu. Meskipun dia sangat tidak cocok dengan lingkungan bawah laut, dia masih bisa membuat keputusan yang paling tepat dalam waktu sesingkat mungkin. Menahan napas seseorang di bawah air bukanlah masalah baginya dengan kultivasi melewati. Peringkat ke-70, Kekuatan Batin Keterampilan Surgawi Misterius beredar dengan cepat dan tanpa hambatan melalui delapan meridiannya yang luar biasa, membentuk keadaan pernapasan internal yang sempurna. Dalam keadaan seperti itu, Tang San bisa bertahan setidaknya selama satu jam sebelum merasa tersedak. Namun, pada saat ini Tang San juga menyadari pentingnya kain kafan laut luas baginya. Jika dia memiliki kain kafan laut luas sekarang, dia pada dasarnya tidak perlu sepasif ini. Tidak hanya dia bisa dengan cepat tenggelam ke dalam air dan tidak terpengaruh oleh laut dan arus yang menderu, pada saat yang sama dia tidak perlu menggunakan pernapasan internal untuk menahan tenggelam. Memoderasi letusan energi di tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, cahaya hitam melintas di tangannya, dan Clear Sky Hammer yang berkilauan dan samar-samar muncul di telapak tangan kiri Tang San. Clear Sky Hammer yang menemani Tang San sepanjang peningkatan kekuatannya sudah lebih dari seribu jin. Kemunculannya yang tiba-tiba di tangannya langsung menariknya untuk cepat tenggelam menuju dasar laut. Sementara Tang San tidak bergerak sebelumnya, binatang roh ikan berbentuk panah itu hanya mengelilinginya. Sekarang dia bergerak, ikan berbentuk panah itu langsung bergerak juga, menyerangnya secara bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari seratus binatang roh berbentuk panah seperti kekuatan roh yang tak terhitung jumlahnya menutupi panah tajam yang ditembakkan ke Tang San. Dilihat dari sikap mereka, mereka tidak akan beristirahat sampai Tang San ditusuk. Shrek Seven Devils di pantai dapat dengan jelas melihat bahwa ikan berbentuk panah ini benar-benar berubah menjadi biru ungu yang sama dengan lingkungan mereka ketika mereka menyerang, seperti baris demi baris cahaya yang mengalir, sangat mempesona. Dan Tang San, benar-benar di bawah air, pada dasarnya tidak bisa menghindari banyak ikan berbentuk panah ini di air laut tanpa ada yang berlindung di belakang. Langkah membingungkan bayangan hantunya pada dasarnya tidak bisa menunjukkan kelebihannya dengan hambatan di dalam air. Hati Dai Mubai dan yang lainnya secara tidak sadar mengepal. Mereka tentu saja tidak akan percaya bahwa ikan berbentuk panah ini cukup untuk melukai Tang San. Setelah menerobos ke alam spirit sage, kekuatan Tang San saat ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ikan berbentuk panah ini tampaknya hanya berusia seribu tahun atau lebih, dan meskipun banyak, mereka masih belum cukup untuk mengancam kehidupan Tang San. Tapi yang penting adalah, selama percobaan kedua ini, satu aturan penting adalah bahwa mereka tidak boleh melukai satupun dari binatang roh laut di dalam laut cincin. Ini melarang Tang San dengan clear sky hammer di tangan untuk membunuh mereka. Dan menilai dari kecepatan pengisian ikan berbentuk panah ini, bahkan jika Tang San tidak meluncurkan serangan apapun, selama dia membiarkan salah satu dari mereka menyerangnya, akan ada hasil yang tragis. Serangan ikan berbentuk panah ini jelas merupakan bunuh diri. Apa yang akan dilakukan Tang San? Apa yang bisa dia lakukan? Tang San dengan sangat cepat memberikan jawabannya. Clear sky hammer di tangannya bergerak seperti tidak ada cahaya, menyapu dari kiri bawah ke kanan atas, dan pada saat yang sama tubuhnya berputar sekali di air laut, bahkan air laut dengan hambatan seret itu tidak bisa mempengaruhi kecepatannya saat ini. Cahaya hitam pekat meletus dari clear sky hammer. Meskipun clear sky hammer tidak memiliki cincin roh, pada saat ini masih mengungkapkan kekuatan ledakan menakutkan dari roh alat tingkat pertama. Dimanapun cahaya hitam itu lewat, air laut menggelegak dengan hebat. Semua orang di pantai, yang sudah bergegas, dengan jelas melihat air laut di sekitar Tang San terdistorsi dengan ganas, dan semua ikan. Berbentuk panah yang menyerbu ke arahnya tersapu oleh kekuatan inkorporeal yang besar di dalam air, berhamburan ke segala arah. Mereka menagih dengan cepat, tetapi hanyut lebih cepat. Mereka menyebar seperti sinar biru ungu yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Tang San. Tang San saat ini tidak lagi tenggelam, melainkan melayang merata di air. Dia jelas mengandalkan kekuatan roh untuk mengontrol berat clear sky hammer. Namun, serangan ikan berbentuk panah baru saja dimulai. Setelah tiba-tiba tersebar, mereka dengan cepat menyeimbangkan diri di laut cincin, dan sekali lagi menyerang Tang San. Hanya saja kali ini mereka tidak mengisi daya secara bersamaan. Ikan berbentuk panah dengan sangat cerdas mengatur diri mereka menjadi sepuluh tim, menyerbu ke arah Tang San dalam pola serangan yang hampir mulus. Setiap kelompok sepuluh binatang roh laut menyerang, dan setelah yang pertama dihamburkan oleh clear sky hammer, yang kedua segera menyerbu masuk. Mereka tampaknya telah dengan jelas mengidentifikasi bahwa Tang San tidak berani menyakiti mereka, dan setiap gelombang lebih ganas daripada terakhir, lebih cepat dari yang terakhir. Lingkaran cahaya yang menyimpang terus-menerus muncul di air laut yang diaduk. Menghadapi taktik yang berubah dari binatang roh ikan berbentuk panah, wajah Tang San tidak terganggu seperti sumur tua. Clear sky hammer di tangan kirinya berayun ke atas dan ke bawah, dan kekuatan yang digunakan setiap kali dia menyetrum ikan berbentuk panah ini sangat sempurna, tidak membiarkan mereka menyerang di dekatnya, lalu sekali lagi memanfaatkan arus dalam yang disebabkan oleh clear sky hammer untuk mengusir mereka tanpa menyakiti mereka. Seiring berjalannya waktu, tubuh Tang San dengan cepat beradaptasi dengan tekanan dan gaya tarik di air laut, serta energi penahan yang aneh itu. Dia sudah agak tidak sabar dengan serangan konstan ikan berbentuk panah. Setelah berkali-kali mencoba, bahkan jika dia masih belum memahami dengan jelas kedalaman daya tahan ikan berbentuk panah ini, dia masih memiliki caranya sendiri. Clear sky hammer terus berayun, tetapi kekuatan roh yang diresapi juga mulai meningkat. Jarak binatang roh ikan berbentuk panah terkejut kembali setiap kali mereka menyerang tumbuh lebih lama dan lebih lama, dan pada saat yang sama, serangan cepat mereka yang semula juga mulai berkurang seiring dengan Tang San menggunakan lebih banyak kekuatan. Faktanya, Tang San saat ini memiliki enam dorongan dukungan besar ningrong-rong. Intensitas kekuatan rohnya benar-benar tidak kurang dari kekuatan tingkat roh douluo, dan aliran bebas dari delapan meridiannya yang luar biasa membuat kecepatan pemulihan kekuatannya, sangat cepat. Ancaman yang diberikan ikan berbentuk panah ini semakin tidak mencukupi, yang benar-benar menghabiskan kekuatan rohnya adalah lautan yang tersedak ini. Meskipun pernapasan internal bisa membuatnya bertahan lebih lama, pada saat yang sama juga akan terus meningkatkan konsumsi kekuatan rohnya seiring berjalannya waktu. Dengan dingin mendengus ke dalam, dia diam-diam berpikir, aku tidak akan terus bermain denganmu. Cahaya melintas di matanya, dan kekuatan rohnya diperkuat sekali lagi. Secara bersamaan, Clear Sky Hammer mengeluarkan osilasi berirama yang aneh saat berayun. Bahkan semua orang di pantai dapat dengan jelas melihat bagaimana cahaya hitam murni berdesir di setiap ayunan. Ketika binatang roh ikan berbentuk panah sekali lagi menyerbu ke arahnya, dengan satu sentuhan dengan cahaya hitam itu, mereka dengan cepat menembak mundur seolah-olah dikejutkan oleh kilat, gemetar dan kejang-kejang, kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Mereka tiba-tiba terkejut tidak sadarkan diri. Apa yang digunakan Tang San sekarang adalah karakter jolt dari keterampilan rahasia Clear Sky School. Yang diajarkan Tang Hao kepadanya, Clear Sky Nine Absolutes. Itu benar-benar tidak mengacu pada sembilan jenis kemampuan atau gaya, melainkan sembilan jenis metode untuk Clear Sky Hammer untuk mengerahkan kekuatan, masing-masing jenis dengan karakteristiknya sendiri. Ini adalah keterampilan rahasia sebenarnya dari Sekolah Langit Cerah. Dibandingkan dengan metode palu angin pemisah tulang rusuk ayam, Clear Sky Nine Absolutes benar-benar kemampuan yang tangguh untuk digunakan dalam pertempuran. Awalnya, ketika Tang San melawan tetua ketujuh Clear Sky School itu, tetua ketujuh itu tidak menggunakan Clear Sky Nine Absolutes, atau Tang San benar-benar tidak bisa menang. Tidak semua orang bisa mewarisi sembilan kemutlakan bahkan di antara murid-murid yang diturunkan langsung dari Clear Sky School, itu hanya bisa diajarkan setelah persetujuan bulat dari kepala sekolah dan para tetua. Sama seperti keterampilan senjata tersembunyi yang paling mendalam dari sekte Tang saat itu. Setelah hati-hati memeriksa daya tahan binatang roh ikan berbentuk panah, Tang San mengandalkan seni kata sentakan untuk meredakan serangan terus-menerus ini. Hampir setengah dari lebih dari seratus ikan berbentuk panah berturut-turut dikejutkan hingga pingsan, dan sisanya tidak berani menyerang lagi, hanya memamerkan keberanian mereka di dekatnya, terus-menerus melakukan perjalanan bola balik dan mengganggu lingkungan Tang San. Kemampuan renang Tang San benar-benar tidak maksimal, tapi dia punya metode sendiri. Metode yang sangat sederhana adalah mengandalkan kontrol kekuatan roh untuk menyeimbangkan dirinya di dalam air, kemudian menggunakan kekuatan roh lagi untuk mendorong dirinya ke depan. Meskipun ini akan menyebabkan konsumsi yang cukup besar untuk kekuatan rohnya, dan juga tidak akan terlalu cepat, itu adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan dengan kemampuannya saat ini. Setelah memaksa kembali ikan berbentuk panah, Tang San terus masuk lebih dalam setelah menstabilkan dirinya. Saat ini dia baru memasuki 20 meter ke Laut Cincin, masih sangat jauh dari pantai seberang. Segera, sambil membiasakan diri dengan bergerak di laut, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dua tepi Laut Cincin hanya berjarak 200 meter, dan Tang San sekarang telah melintasi sepersepuluh dari itu, dengan 180 meter tersisa di sisi lain. 180 meter di tanah kering itu hanya pekerjaan instan baginya, tetapi meskipun dia telah mengarahkan ikan berbentuk panah di depannya, jarak yang tersisa jelas tidak begitu mudah dilewati. Dengan sekejap, Tang San tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Saat dia muncul kembali sekali lagi, dia telah bergeser 5 meter ke depan. Memang, dia menggunakan kemampuan teleportasinya dari tulang roh Xiaohu. Ketika Tang San muncul kembali di laut, wajahnya berubah agak jelek. Dia akhirnya mengerti apa yang dilakukan energi pembatas yang tak terlukiskan di laut itu. Jika itu di darat, teleportasi Tang San benar-benar bisa mengatur teleportasi kemana saja dalam jarak 100 meter, itu adalah batas tulang roh Xiaohu. Dan dengan laut cincin yang lebarnya hanya 200 meter, dalam keadaan biasa hanya membutuhkan teleportasi dua kali untuk mendarat di pantai lain. Tang San masih belum menggunakan kemampuan yang mendekati abnormal ini sejak datang ke sini. Tapi menggunakannya sekarang membuatnya marah. Bukannya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, melainkan saat menggunakan kekuatan penuhnya dia hanya berhasil menggeser 5 meter. Kemampuan teleportasi 100 meter sebenarnya ditekan 20 kali. Pengekangan air laut ini bisa dibayangkan. Tang San mengerti bahwa energi yang membatasi di laut mungkin ditujukan pada kemampuan seperti teleportasi dan akselerasi, tidak memberi orang-orang di sisinya kesempatan untuk jalan pintas. Pada saat yang sama ketika Tang San dalam hati kecewa setelah menguji teleportasinya, dia tiba-tiba menemukan fluktuasi aneh di sekelilingnya. Itu adalah semacam denyut energi, tetapi juga seperti suara. Dari mana datangnya suara-suara di laut. Saat berikutnya, Tang San segera menyadari bahwa dia telah mengalami masalah. Sebab, ikan berbentuk panah yang terus-menerus berputar-putar di sekelilingnya meski tidak berani menyerang lagi, tiba-tiba bubar ke segala arah. Binatang roh seribu tahun ini dengan sangat setia bahkan membawa pergi rekan-rekan mereka yang tidak sadarkan diri. Untuk sesaat, laut di dekat Tang San langsung menjadi sunyi. Pada saat ini tekanan tersedak juga menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Sebuah bayangan raksasa datang dari kejauhan. Sebelum Tang San bahkan bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan besar yang tak tertahankan datang melalui air laut. Tang San hanya punya waktu untuk mengangkat Clear Sky Hammer untuk memblokir, tetapi tidak melakukan hal lain, sebelum dia dipukul terbang oleh serangan arus yang melonjak itu. Dengan percikan, Tang San meninggalkan air, menembak lurus ke Gunung Sagot. Meskipun cahaya Sagot tidak akan menyebabkan tekanan apapun kepada siapapun yang telah lulus uji coba pertama, tugasnya untuk melindungi Gunung Sagot masih belum hilang. Tang San secara naluriah menjadi lemas, seolah tenggelam dalam kapas. Saat berikutnya, dia seolah-olah tertanam dalam cahaya dewa laut, dan perlahan-lahan meluncur ke bawah. Pada saat ini, Tang San jelas merasakan kidan darahnya melonjak hebat, seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, seolah-olah setiap meridian rusak. Lukanya tidak serius, tetapi Tang San merasa seperti salah satu ikan berbentuk panah sebelumnya. Dia telah menyentak mereka, dan sekarang dia juga tersentak oleh kekuatan yang tiba-tiba seluruh tubuhnya sakit. Dengan cepat mengedarkan kekuatan roh, perasaan mati rasa ini berangsur-angsur memudar. Kekalahan tidak menakutkan, dan Tang San sendiri tidak mengira dia bisa langsung lulus ujian, dia hanya mencobanya. Tapi yang membuatnya tertekan adalah dia bahkan tidak tahu hal apa yang telah mengusirnya dari laut cincin. Saat dia mengalami penyergapan, Blue Silver Domain miliknya yang tersebar telah berubah menjadi kacau. San kecil, kamu baik-baik saja. Seketika bergegas, Dai Mubai meraih Tang San dan menariknya ke atas. Aku baik-baik saja. Apa itu tadi? Apakah kamu melihatnya? Tang San bertanya dengan tidak sabar. Mendengar pertanyaannya, ekspresi semua orang yang datang dari belakang Dai Mubai menjadi serius, dan ekspresi Dai Mubai bahkan sangat berat. Mahong Jun berkata dengan marah, Bahkan jika kami mengharapkan percobaan ini menjadi tidak normal, saya masih tidak berpikir itu akan sampai ke tingkat ini. Kami memperhatikan dengan cermat, dan selain dari ikan berbentuk panah yang menyerang Anda di awal, kami hanya melihat satu jenis binatang roh laut lainnya, dari sanalah serangan terakhir berasal. Dan hanya ada satu. Dai Mubai mengambil alih. Itu adalah hiu putih. Panjangnya sekitar 25 meter, tetapi ukurannya yang sangat besar masih tidak mempengaruhi kelincahannya. Sangat cepat. Itu hanya muncul untuk beberapa kedipan mata. Kami praktis hanya punya waktu untuk memikirkannya sebelum Anda diledakan, keluar dari laut oleh serangan cahaya biru yang dibuatnya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Tang San menarik napas dingin. Hiu putih besar roh iblis. Di laut cincin ini, sebenarnya ada hiu putih besar roh iblis. Dai Mubai tersenyum kecut. Ini tidak sesederhana hiu putih besar roh iblis. Ingat apa yang dikatakan mutiara ungu. Dia berkata bahwa perairan di luar pulau Sagot selalu dijaga oleh hiu putih besar roh iblis yang berumur 100 ribu. Tahun dengan panjang sekitar 25 meter. Iblis Spirit Grid White Shark yang baru saja muncul pasti panjangnya lebih dari 20 meter. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kemampuan Spirit sekarang dan sangat tertahan di dalam air, baru saja Anda masih didorong oleh rong-rong. Untuk dapat melempar Anda keluar dari air tanpa kemampuan untuk melawan, itu saja yang menyatakan identitasnya. Mendengarkan penjelasan Dai Mubai, pikiran pusing Tang San langsung sadar, cahaya di matanya segera berubah jauh lebih solid, berbicara dengan suara rendah. Jangan bilang, serangan barusan itu sebenarnya datang dari Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis, Hiu Putih Besar Roh Iblis yang berumur ratusan ribu tahun yang menjaga pulau Sagot. Tapi, kenapa itu sampai ke Laut Cincin? Oscar berkata, ada beberapa laut pedalaman di pulau Sagot, dan tidak satupun dari mereka adalah air minum desalinatid. Bisa dibayangkan bahwa air laut ini juga berasal dari laut luar. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa bagian di bawah pulau Sagot yang menghubungkan laut-laut ini. Jika itu benar, tidak akan sulit untuk menjelaskan bagaimana Roh Iblis Great White Sag King bisa muncul di sini. Sudah pasti percobaan kami yang menariknya ke Laut Cincin, untuk menghentikan kami menyelesaikan misi kami. Namun, melihat kemampuannya dulu barusan menyerangmu, sepertinya itu tidak bermaksud menyakiti kami, hanya untuk menghentikan kami menyeberangi laut. Tang San mengangguk, sepertinya memang begitu, itulah satu-satunya penjelasan rasional. Binatang Roh 100.000 Tahun, Tuan Sagot benar-benar memikirkan kita, membuat kita menghadapi ujian Binatang Roh 100.000 Tahun dalam percobaan kedua kita. Semua orang tersenyum kecut satu sama lain, dan ekspresi mereka juga menjadi sangat jelek. Su Zhu King berkata, saya sangat berharap bahwa Hiu Putih Besar Roh Iblis tidak benar-benar meluncurkan serangan fatal pada kita. Jika tidak, tidak akan ada kemungkinan bagi kita untuk menyeberangi laut cincin ini secara utuh. Cahaya melintas di benak Tang San. Benar, meskipun percobaan yang kami terima sulit, tidak mungkin menghadapi Binatang Roh 100.000 Tahun di percobaan kedua. Bahkan jika percobaan ini sulit, harus tetap ada beberapa batasan. Syarat untuk lulus hanya untuk melewati batas, cincin laut dan mencapai sisi lain. Ini bukan untuk mengalahkan Hiu Putih Besar Roh Iblis 100.000 Tahun. Karena itu tidak menggunakan gerakan membunuh apapun pada saya sekarang, untuk saat ini kita dapat menganggap bahwa Roh Iblis Hebat 100.000 Tahun ini misi Hiu Putih hanya untuk menghentikan kita, bukan untuk memusnahkan kita. Seperti ini, kita masih memiliki kemungkinan besar untuk lulus uji coba. Mungkin, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat kemampuan tempur kita. Ma Hongjun menatap kosong. Tingkatkan kemampuan tempur kita. Kakak ketiga, kamu tidak berpikir untuk menyuruh kita bertarung melawan Hiu Putih Besar Roh Iblis itu. Tang San menyeringai. Tidak bisakah menghadapi binatang roh 100.000 Tahun sambil sangat terkendali, dan terlebih lagi tidak bisa bernapas. Tekanan bagi kita bisa dibayangkan. Tapi binatang roh 100.000 Tahun ini tidak akan benar-benar membahayakan kita. Apakah adakah sparing partner yang lebih baik dari ini? Tidak hanya kita bisa berlatih berenang, kemampuan tempur kita pasti akan meningkat pesat. Ini juga merupakan metode pelatihan terbaik untuk sembilan bulan ke depan. Tentu saja, itu dengan premis bahwa kita memastikan roh Iblis Hiu Putih hebat tidak akan benar-benar menyebabkan kita terluka parah. Oscar tiba-tiba mengerti. Melihat seperti ini, cobaan sagot bukan hanya percobaan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan kesempatan bagi para peserta ujian untuk berkultivasi. Cobaan yang kita hadapi sangat sulit, tetapi pada saat yang sama juga merupakan metode terbaik bagi kita untuk melakukannya. Kultivasi. Aku menyetujui ide san kecil, percobaan cahaya sagot pertama menempa kekuatan roh kita, percobaan blokade berbentuk cincin kedua ini sangat mungkin untuk memperbaiki kemampuan tempur kita. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan tempur dengan perlawanan laut yang cukup besar. Sepertinya kali ini kita akan memiliki kesempatan untuk belajar berenang. Mahong Jun menelan ludah, berbicara dengan ekspresi pahit. Aku benci air. Aku sangat berharap Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis memulai dengan sedikit lunak. Dai Mubaii menyeringai. Apa yang kamu takutkan? Bagaimana kamu bisa melihat pelangi jika kamu tidak berjuang dalam angin dan hujan? Tidak ada yang berhasil dengan santai. Ayo pergi, San kecil, kali ini aku akan pergi bersamamu ke laut. Mari kita lihat apakah Hiu Putih Besar Roh Iblis ini benar-benar akan membahayakan kita. Lima menit kemudian, Hong, Hong, dua sosok muncul dari laut cincin yang mendidih, menabrak cahaya sagot sebelum perlahan meluncur ke bawah. Dai Mubaii dengan pusing merangkak berdiri, meringis. Raja Hiu Putih Besar ini benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun. Tulang-tulangku hancur berantakan. Tang San berkata dengan ekspresi masam. Kamu baik-baik saja. Ini adalah pertama kalinya bagimu, tetapi kedua kalinya bagiku. Tapi, kali ini pada dasarnya kita masih bisa yakin bahwa Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis ini tidak memiliki kebencian terhadap kita. Serangan itu menggunakan, mirip dengan cara saya mengejutkan binatang roh ikan berbentuk panah, lebih seperti mengerjai. Terima kasih telah menonton!